Tinfight Tactic ini sudah rilis di server Indonesia Kemarin itu sudah rilis juga di global ya Dan kalau tidak salah harus pakai VPN Dan ini gue main di versi PC saja Di versi mobile ada sih Tapi masalahnya dia cukup patah-patah ya Kalian tidak bisa mengganti VPN Nah disini gue masih belajar Karena dari semua game atau battler yang gue main Yang paling susah ini ya Karena ribet banget itemnya banyak Seterus chest rush Atau chest Dan mungkin auto battler yang lainnya Yang gampang banget itemnya cuma satu-satu gitu doang Nah ini kalian harus Gabungin Jadi fusion gitu Dua item jadi satu Itu ribet ya Dan sangat bergantung sama item Kalian salah item Heroin sampah Dan sebenarnya ada item Buat ngelepasin equipment Tapi jarang-jarang dapat ya Nah disini kalian bisa lihat Ada tiga code Tiga bulat ini Yang paling bagus apa ya Kayak ini ya Ini augment Augment tuh kayak gimana ya Anggapnya kayak Psycube Efek tambahan gitu Nah ini ada PR ya Jadi semua akan di silver doang ya Ini menang kalah ya Kalau menang syukur Kalau enggak ya enggak gitu Yang gue Ya sebisa mungkin aja ya Nah disini gue lagi coba Untuk mainin tipe bounty Jadi tipe bounty ini lah Dia lebih mengarah ke Summon ya Jadi kalau misalnya kalian Pakai 35 sampai 7 Itu ada summonnya Yang satu Kalau darah kalian Di bawah 30% Kalau enggak salah ya Kita akan ada summon disitu Kita dapat yang ini ya Dapat yang Oke ini Nah sarang gue Kalian jangan asal Untuk taruh itemnya Karena itemnya itu Susah banget Dilepas ya Ini beli aja ya Sementara ini ya Ada bounty sini Lumayan ya Kita dapat satu bounty disitu Gujul aja Gue beli bounty Ini kita main bounty aja Bawang Biasa itu bounty sama Bruiser ya Bounty Bruiser Terus satunya lagi Gue lupa itu Kalau enggak Sentinel deh Ya Iya Kalau enggak salah Sentinel ya Ini sebesar mungkin Kita lupa cari Sejauh ini Yang paling OP Ini sih ya Bounty Mungkin sama EDM Gue beli dulu ya Setenggaknya itu sekarang Ini tanker ya Ini kalau misalnya kalian klik disini Dia punya efek tambahan Ini ya Nah itu ya Jadi kalau misalnya kalian beli yang Ada gambar pelangi Itu ada efek tambahan Headliner efek namanya Yang nambah darah Sama tambah damage 10% ya Itu ya Jadi Sebisa mungkin kalian harus Nyari yang kalian Butuhkan ya Kita lihat ya Augment paling worth it Apa sih Kayaknya sih enggak ya Kayaknya ini worth it Kayaknya sih Ini aja ya Lebih worth it Oke Gue usah Serius sekali sih Kita lihat ada Okere ini Ada punch ini Kita ambil dulu aja ya Karena gue gak tau Apakah bisa ngeboil Ini ada county sih Kurang satu Countrynya Country Kurang satu Ya Oke Kita lihat Hmm Gue bisa bikin item Untuk dia Kalau si Apa sih namanya dia ini Katarina ya Dia main tipe magic damage Mungkin gue bisa bikin item Yang Gue sering bikin ini sih Ini Terus Yang nambah mana Kalau gak usah ini ya Ini Ini Attract ini Ini Sama kadang ini juga Ya Atau gue bisa bikin Yang tipe gauntlet Yang Dia akan membuat Ability gue bisa ngecreate Tapi masalah kita butuh Gauntlet ya Gauntlet sama yang mana Pink itu Oke Gue punya edge lord sih Kayaknya kita gak butuh edge lord Disitu ada pentakil disini Kita ambil Sementara Luar dulu lah Depang guardian kita gak butuh Kayaknya gue boleh Iya Kayaknya kita main country Itu Luar ini Jadi Sementara item Jangan dulu Jangan dulu dipakai itemnya Kita simpan dulu Sampai kita butuhkan ya Karena kalau misalnya kalian naruh Terus kalian naruh asal Dia bakal langsung kegabung Jadi Garis macam Seprom gitu Kayak Lu mau digabung gak Gitu ya Enggak ada Langsung digabung gitu Otomatis ya Jadi kadang tuh Suka dapat sesuatu Yang kalian gak butuh Jadi pastikan kesimpan dulu Gak apa-apa Kalau kalah ya sudah Sakit banget sih Ini si satunya Rapid fire Enak juga Tapi masalahnya Cuma satu Itu late game banget ya Di early game tuh Rapid fire tuh Sampah bang Gak ada damage Saya sumpah Kalau dia agak Di late game tuh Baru sakit banget tuh Buset Eh gak ada lagi ya Tua scroll Kita cari kalian Oh my god Gak ada disini Oke Jangan terlalu ngeroll ulang ya Tuh Gak terlalu buatin Untuk saat ini Kita manfaatkan Si ini ya Si Si target dummy tuh Jadi mereka bakal Hajarin dulu Tadi banyak yang pilih Itu juga Yang gue Kira bakal pilih Ackman itu Padahal Dan satu hal yang gue Agak ngeselin Suara musiknya tuh Kecil banget ya Mungkin gue akan naikin Ntar Apa kecil banget suara Apakah win Harusnya win sih Itu kita mati sama Jadi item tuh Sangat-sangat berguna ya Apalagi kalau misalnya kalian pake Si rapid fire Terus kalian bikin itemnya Nambah attack speed Plus Oh Critical itu sakit banget Nah ini gak enaknya ya Kalau misalkan Level tinggi tuh Paling terakhir Dapat Nah gue coba Oh itu apa ya Nah gue tuh Gauntlet ya Gue coba ambil gauntlet ya Kalau dapet ya Kalau dapet Nah saya gak dapet sih Gak bisa ya Ambil gauntlet Gue sering bikin Dua gunflet ya Jadi dijadikan kayak thief gitu Jadi misalkan yang pake Kalian akan dapet Dua item random Setiap giliran Bisa langsung dipakai Nah ini Ini core kita ya Jadi ini kita skip Disini Kita gak butuh lagi kau Hmm Juga juga gak butuh sih Gapan kayak emon Core kau Ini ya Sayanya item Untuk dia belum ada Item pertama yang harus kalian buat Untuk dia itu Yang double bow ya Double bow to Ini juga Ini juga worth it kok Si broad tier ini Sayanya gue belum punya armornya Ini buat life steal ya Jadi untuk si Si urot ini Urgot Ini bakal lebih tebal Dan sakit pastinya Karena si urgot ini Bergantung pada Barney ya Kalau kalian liat sini Dia burning disini Kayak semacam Barney Enggak Bukan barney coy Tech speed ya Jadi harusnya gue bikin Tipe Tech speed sih itu Tapi kalian bisa juga Untuk bikin burning ya Mungkin Nggak ada lagi Tampah Ini bisa ngeheal Jadi kalau misalnya dia pukul Dari dia nambah ya Ini mungkin agak lama video ini Karena Per game itu sekitaran setengah jaman Kalau misalnya kita sampai di Top rank ya Gila ini baru level segini Kalian udah level 5 gitu Gue baru level 4 loh Niat banget level 5 Masih early banget loh Atau mungkin dia nggak butuh Yang basic hero ya Dia langsung Dilaikin gitu Kalau masih awal-awal Maha Nyantai aja ya Enggak Enggak seterlalu ngotot Harus Kecepat Mungkin level tinggi Ngapain Oke kita punya Samira Samira juga core kita ya Gak ada sesuatu yang berguna Disitu Why gitu Nah ini ya Jadi si country kita udah aktif Pang udah aktif Harusnya dia bisa udah sangat lumayan Jadi fungsi si country ini Kalau misalnya darah kita Di bawah 30% Eh enggak Darah kita kehilangan 30% ya Kita bakal Manggil satu sumoni Sumoni Kayak kuda gitu Kalau misalnya kalian punya level 7 Itu sakit banget loh Tapi sayangnya Cuman ada 5 karakter Lebihnya tuh kalian Pakai item ya Country emblem Oke kita punya ini ya Gue Gue butuh dua ini ya Jadi buat main attack speed Ntar gue juga akan bikin Satu item lagi Yang dimana Dia bisa Menambahkan attack speed Oke Si tanker ini Kita jual aja Ini gak apa Budu amat ya Jual Terus Taruh disini Nah gue akan bikin armor ini ya Armor ini Lumayan Eh bukan ini Protector foe Itu lumayan Nanti aja ya Masih Darah masih banyak Gak usah terlalu Bors World Nanti aja dulu Sampai kita cari Untuk hero-hero basic kita Sampai Seenggaknya Bintang 3 lah ya Karena bintang 3 tuh Bener-bener jauh banget ya Untuk nampak stats Oke win Why not Jadi ada dua strategi ya Menang terus Kalah terus Jadi kalau misalnya kalian kalah menang Kalah menang Duitnya dikit sebenarnya Jadi pastikan kalian menang terus Atau kalah terus Jadi banyak juga yang pakai strategi Kalah terus Nanti pas dilihat game Dia OP gitu Oke kita punya golden ticket Water award gitu Ini aja Ini aja deh Nomor damage Katarina Oke kita punya itu Kita coba roll-roll Emang gak ada sesuatu disini Ini deh Terus kali Oh oke Why not Katarina Yeah Oh Countrynya Tio Mantap Countrynya 5 Mampu sekalian ini Ini yang kita butuhkan ya Enggur Secepat mungkin deh Ini ya Gue pikir-pikir ini Jadi Ability kita bisa nge-create Ini ya Terus mungkin bisa bikin ini juga Mungkin ini ya Jadi bikin jawlet sama Enggak usah sih ya Ini ya Gue Gue akan buat ini Jawlet gauntlet Karena kita main itu ya Main magic attack Disini Kalau kalian disini Magic damage ya Jadi yang ini bikin Gauntlet yang atas itu Yang warna pink Itu kan lebih worth it deh Kita coba Roll ulang disini Oke Kalian Yang gue taruh disini Tapi sayang ya Ini gausah deh Gue simpan dulu ya Sparing glove Kita simpan satu lagi Terus kita gabung Jadi thief Ini ya Thief Thief glove Jadi Pergilir akan dapat 2 random item Gue akan taruh si Itu di Katarina Jadi biar dia dapetin Item hanya disitu Item gratisan ya Kita coba simpan dulu Gue punya 2 item Swords disini ya Eh enggak satu doang ya Gue punya 2 Satu Ini sparing glove Sama giant belt ya Gue sambil ini sih ya Nasher top ya Oke Nah Gue pengen ambil Ini Enggak Gue pengen ambil Gauntlet auto ini ya Antara dulu ini Kita coba liatnya Bisa dapet gak nih Gue berharap sih Gauntlet sih Iya Bearing glove Gakang dong Ow no 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 Jangan diambil Jangan diambil Ah fuck Diambil Shit Eh enggak enggak Dapet loh Dapet 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 Gue pikir gak ini Ini ya Nah Gue pengen gabungin Dua kartu eh dua item Itu di Katarina Jadi Peragilan itu Langsung dapet dua item Seperti ini ya Nurut gue worth it sih ya Nice Dia udah level segitu Nah gue butuh armor Untuk tanker gue Ini Katarina Levelin sekali Nurut gue mereka udah 6 sih ya Banyakan udah 6 Banyakan udah 6 ya Bom Kayaknya masih gue yang 5 Oke semua datang Selama Katarina gue gak mati Jadi gue lagi mencoba untuk membuat Parti yang berbeda Tapi gue masih coba untuk kayak Fokus disini dulu ya Untuk tipe country Gue pengen Master dulu disini Kalau sudah master Kita pindah kayak buah yang lainnya Kemarin cepat gue cobain yang Tipe KDA plus Perweaver Lumayan OP Tapi let game banget Itu Karina disini ya Butuh satu lagi sih Ngapain coba Si Yasuo itu Guna dia Oke Gue usah upgrade Tapi mending gak usah Nah Kita dapet item bagus nih Ini itemnya bener-bener OP ya Gunzo ini Setiap kali kalian muku Nambah attack speed Kalian liat nih Sekretarnya nih Liat nih Bakal OP parah Lihat ya Tuh Fuis Jadi makin lama Makin kencang pukulnya tuh Tuh Gila Oh Kala kita Dia 6 ya 6 karakter sama Bintang 3 1 Bintang 2 Banyak banget Wajar kalah sih Bintang 3 Oke Kita lawan Para keroco Mungkin dapet item yang gue butuh ya Buat tanker sendiri ya Tanker sama si Urgotnya itu Atau mungkin item untuk sini juga boleh Tapi gue butuh tipe 2 ya Gue butuh 2 Bawah disini Buat bikin red buff Lumayan buat nomor attack speed Kita coba liat ya Dapat apaan disini Ya ada play sword ya Oh come on Dapatkan sword yang kita gak butuh disini Supaya lagi nih Banyakin aja ya Kenapa banyak dari mereka yang udah Boat tinggi disini Supaya lagi nih Eh lumayan banyak ya Tepuk B-nya disini Oke Ngomong kata Rina Si kata Rini butuh item ya Dia butuh item gitu Ati yang gue bilang tadi tuh Biar kalo misalnya pas dia nge-skill Skillnya dia tuh bisa nge-create Jadi sakit banget Garang masih banyak ya Daripada Oke Harge Ini enggak ya Boleh sih kayaknya Oh Boleh Ini aja ya Combat caster ya Ini nih Ini boleh nih Yaudah sendiri kan ya Sayangnya di game ini Kalian gak bisa beli Hero berlebih ya Dia bakal masuk ke Enggak bakal masuk ke itu Ya cukup ya Terus Kayaknya gue bikin ini kah Enggak usah ya Enggak Enggak usah Enggak usah Lompat ke belakang ini Empat killnya Kuat lah Tuh Urgotnya sakit banget tuh Apalagi misalnya kalian udah Si urgotnya tuh level 3 ya Terus itemnya tuh udah full Mampus Sebener kiri banget ya Untuk dibuat ini Oke Kita coba roll ulang disini Sekali aja Nice Oke Gak ada apa-apa ya Mending full apa Full armor mending ya Katarina gue mending Apa-apa ya Temu itemnya Wih kalah kah Wih sakit banget loh Nah kalah kita Sekalah Wih Level 3 loh Sakit ya Pantanya sakit Dari ujung dia nembak-nembak Terus Sialan Sialan Nah kita butuh Gauntlet lah Glove ya Kita butuh glove Atau mungkin bisa Dapat bow Jadi ah Oh enggak Diambil sama dia Nah Gue coba untuk ambil glove Kalau bisa Kalau bisa ya Kalau bisa ya Bisa sih Jadi Si Burger kita udah punya satu item Red buff ya Buat nama attack speed Nah ini ya Terus kita pakai item ini Terus kita pakai item ini Lagi ya Nah ini nih Mantap nih Ini sekali Gue bisa masukin ini sebenarnya Magic damage Scale 5 musuh Tentara pengerinan Dan Menang sih Harusnya menang ya Urgutnya sakit Nah item terakhir yang ngebal Gue buat tuh item Lifesteal ya Biar urgutnya tuh Gak gampang mati Sekali dia pukul tuh Dia bakal nariknya gede Oke Oke Dua udah mati disitu Akhirnya Bintang 3 Yes Nah gue bisa masukin dia ya Tapi Jalanin deh Jadi Jarak jauh juga sih Sebenernya Ini deh Nah itemnya ini Yang gak belum ada nih Itemnya nih Dulu ya Dulu ya Tidak deh Tidaknya gue salah item I love god astaga Mati Mati sama spellweaver Come on Spellweaver sama Area doang gitu Jangan dulu ya Karena ini dia Biasa Ini mereka ada 7 kah Ada 7 sih ya Eh udah 8 malah setan Nah naikin ke 7 ya Sudah pada 7-8 Pantusannya gue kalah tuh Jadi gue butuh Ini ya Nah gue usah ambil Satu item disini Pegaron ya Dan jadilah item terakhir Wah Goknya Mantap banget sih Deta naikin dulu ya Wah Gak cukup ya Sudahlah Tapi harinya urgotnya Sudah mantap nih Sudah lumayan sakit ya Urgotnya Karena ada full will Tinggal kita cari aja Untuk 2p-nya Eh gue belum ambil item Eh bukan punya gue Setan Punya sebelah Nah lihat kalian lihat tuh Si urgot tuh Sekali pukul Darah pun Darah naik Darah naik Darah naik Kenapa kan Enak banget Urgot Gila Akhir lah itu urgot D-N Infinity Ini level 100 Ini mana apa sih Oh yang tadi ya Si KDA Oke gue bisa naikin sekali ya dan kita akan masukin ini aja deh Tapi satu lagi belum dapat ya yang kayak fire itu kita butuhin sih satu karakter harus pakai itu deh ya Mita eh bikin itu ya item buat country nya itu biar dapat tujuh kalahkah lawan si KDA nya sakit loh kalau misalnya mereka dibiarkan skill itu sakit banget mati sih dah mati tuh siurutnya udah dia hehehe ini di ranking Max ya bukan normal ya ranking Oke gue masih butuh saya dua dupe lagi disitu ah ini ya ini butuh dia sih tipe deh karat gua duitnya kalau misalnya gue bisa cari satu pentakil lagi mungkin bisa ngefullin lumayan 15% bonus damage ini lawan siapa kita nih lawan Udin paling bawah main apa dia pentakil Gordian ngasal deh yang ngasal itu bulunya ngaco itu atau mana mau main EDM mau main jazz berantakan banget atau sih memati tinggal tinggal tinggi ya kayaknya tuh Xavier gua enggak kuat lawan dia deh kalau untuk si Mus asis mungkin masih bisa ya soal film spell Demis itu encik Demis dia oke bentar ya oke ada item ini yang harus gua ambil pertama kali adalah item ini karya udah banyak boleh juga ya aja ya apa ambil ini ada lumayan bukan taruh di catarin catarina nah foto item ini ini simpan dulu gua nggak tahu pengen taruh siapa itu Aush kita buat ini lu masih butuh satu ya mungkin bisa ditaruh sini sih lah kutu naik sih denger gua tau siapa sih nih Oh laun si Exis ya yang pakai rapid fire nah kuat kan aku lihat akuat gua tapi Xavier itu yang gua nggak kuat ya Xavier itu yang sakit banget itu nah kalah kan dia dikalauan Xavier ya nah Xavier mampu segitu dia main KDS Blade Weaver sih itu sumpah itu ntar ya gua kayaknya harus jauhin deh aku pakai olis itu agak jauh dikit ya agak jeber aja biar enggak gabung-gabung soalnya spellweaver nya tuh sakit banget itu si air itu tuh lawan dia ya coba lihat ini ini juga sakit ya hari sakit ini Aduh sekali nge-skill tuh sakit banget loh Wow langsung mati Urgotnya gila eh bisa deh bisa deh eh bisa deh bisa-bisa bisa-bisa bisa lawan Syafir loh Pani gue punya potensi ranking satu nih mungkin 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 oke lawan aja disini dulu Nah gue upgrade ya karena dia 8 gue harus naikin ke-8 juga mau nggak mau karena kalau kalau misalkan enggak naik kita bakal kala level semoga dapat ini ya buat ini terus gue bisa dapet dupe satu lagi sini si apa sama tahan Ken semoga aja masih dong item yang bagus-bagus biar gue bisa kiri-kiri gitu waduh item sih gue yakin item itu nah mampus kau ha oke ada item sih kita lihat bisa beli ini sih ya jadi dari kita akan naikin aja ya next on kita bisa naik sampai level 8 harusnya lawan sini lagi ya Musa Asis jangan mati ya Oke selama urgot gua nggak mati jadi biarin dia yang ngasih damage ya oke nice 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 bisa bisa langsung aja ya wah wah sakit banget tuh gila langsung setengah bisa menang nih Oh dia menang ya eh ini kalo loh eh nggak ampis ya hampir itu berkala itu oke coba sekali roll ulang gak dapet yang kita mau kita pake next turn kita langsung level 8 ya semoga dapet satu lagi yang country terus gue bisa bikin item ya tapi gue butuh item yang warna kuning itu loh buat ngebikin item nambah si country satu lagi ya kalian lihat ini udah udah setengah jam lebih ya lama banget 34 menit ini kamera gue lumayan lumayan lag ya kayaknya lumayan berat ya untuk buka lol plus itu ini tuh lawan si itu ya si spell wafernya mampu sih wah udah gak ada tandingan saveirnya oh dia kalah ya saveirnya kalah ya saveirnya kalah ya saveirnya kalah lawan si mus berarti harusnya gue bisa menang ya harusnya ya selama gue gak kakak gue butuh butuh tanker sih butuh tanker nah kita naik aja terus gue bisa masukin satu lagi disini ya karakter coba cari sini nah mampus lu wah ini ini mantep nih ini aja ya kita pake dua orgot ya pake dua orgot ya udah mampus nih gas dua orgot nih uuuh aja rata mangga katarina gue masih butuh item untuk katarinanya ah dia pake binding gitu ya jangan mati orgotnya nice gak sih mau level 9 bung kalah cuy level 8 buset oke gue butuh item lagi sini nah ini gue butuh ini ya ah ya sudah lah kita naikin apa ya red buff coba coba ini aja nih buat binding aja ya gue kan taruh di si temenya itu lumayan sih buat it ya kita taruh di temen disitu kita dapat si ini lagi ya Samira gak ada kita naikin level hmm nyampan coba ini gue udah gue masih butuh satu dupe lagi gue ningkatkan dia dia level 3 ya wah country op kalau misalnya kalian dapat yang kalian mau tanya kadang tuh suka gak dapat ya nah ini kita lawan dia lagi ya timus iya main ke DA rapid ya enggak enggak itu belakang sikit banget sih saya nanya tapi gak kuat lah mampus kah enggak masih hidup oke masih hidup tanker yang dia gak kuat ya mungkin kalau misalnya tanker dia kuat di belakangnya tuh bakal free hit itu jadi kalah ya si server kalah langsung gua coba roll lagi kan segini udah cukup ya tapi gue masih butuh ini lagi 1 2 ini masih butuh 2 2 lagi next turn kita lawan boss ya elder dragon tuh banyak item katarina gua gak full will ya masih kurang 1 lagi tuh itemnya semoga dapet yang merah itu loh jadi gua usah upgrade gua lawan bot ya bukan lawan orang si zafir punya nih jauh weaver maka dia ya tankernya gak kuat ya yang gua pake 2 order disitu 2 ordernya mampus sampai menang oke xy skala ya kita lawan zafir oke ada dragon let's see come on dia masih main ini kan bintang 3 dia udah 1 2 2 doang ya banyaknya bintang 2 sama ya bintang 1 ya oke dragonnya mampus uh tuh item ngapain coba ini ouch nah jadi ya jadi ya taruh di sini bintang 3 yes wah oke samir aku udah bintang 3 nanti ya next one kita bintang 3 yang samir aku kena pukul ya kan gua harus harus ganti tempat ya samir aku kena pukul itu bisa kan oke mati ya oke 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 bentar ya nah samir aku harus pindah tempat nah ini dia nih bentar ya gua harus taruh urgotnya disini samir aku ganti tempat ya ini gak boleh disitu mati sih orang tuh oke let's see tadi mat oh enggak aku tau sini deh akuin deh bakal serang belakang lagi ya kita liat sih tadi dia mati karena dia bintang 2 kita coba liat bintang 3 ini jangan mati jangan mati nice nice nah mampus lu goodbye nah sekali lagi ya sekali lagi kok bisa dia kalah sekali lagi kita ranking 1 oke gak ada ya gak ada cuy ya gak gua usah taruh belakang sih ya tadi gak mati kan ya ini aja ya gua di depan udah nanggung ya misalnya kalian udah urutan 2 terus kalian nge-lift eh tanggung ya mending main sampe kelar oh tanker gua mati itu yang kayak mundur-murnur itu ngeselin oke menang kontri OP coy OP parah kontri gila gak tuh mantep ya oke jadi dia main KDA ya KDA sama Spellweaver buat dia nih lah dia gak main pure Spellweaver loh dia nyampur-nyampur ya ah itu harus main lol ya jadi gitu ya untuk seri game play aja lama banget ya 43 menit tapi ranking 1 lah jadi ya kalau misalnya kalian pengen main atau mungkin kalian pengen add gue silahkan ya nama gue Sinda Gaming kalian bisa lihat di sebelah kanan itu kalau misalnya kalian pengen add silahkan mungkin gue akan coba-coba live mungkin ya sambil belajar bareng juga untuk game ini karena banyak kombo sebenarnya sub indo by broth3rmax